hadiah season kemarin itu paling keren banget ya nih nih dapat ini kalian pasti juga dapat ini kan balik lagi bareng aku di emmy room is here aduh kemarin ditemenin kakak itu ya aduh pada seneng semua nih denger suaranya terus gimana nih di awal season yang berbahagia ini kalau aku sih mumet banget ya pal main di epic asli tapi untung dapetin ini lumayan lah ya buat sangat menghibur hati di video kali ini aku pengen sharing ke kalian tentang beberapa hal jadi video ini itu rada sedikit serius ya karena aku pengen sharing banget nih hal penting yang wajib banget kalian pahami untuk sebuah sistem game dan inilah yang akan ngebantu kalian untuk mendapatkan cara winstreet di ranked jadi biar kalian tuh nggak selalu apa ya komplain komplain gitu lalu strik-lustrik segala macem ya jadi dengan video ini mungkin bisa ngebantu kalian lah dalam memecahkan masalah dalam kehidupan kalian ya dalam kehidupan bermobile agent langsung aja lah ya yang pertama aku pengen bahas tentang matchmaking di sebuah game main sekali terus kalau menang sebenarnya tuh kalian udah harus ya udahan ya kalau kalah ya gas lagi aja jadi ngerti ngasih kata-kata aku yang barusan gini-gini jadi yang namanya sistem di game manapun ya sebenarnya tuh kurang lebih sama ini aku bocorin dikit lah ya buat kalian sepengalamanku main game mau itu game MOBA mau FPS ataupun MOBA FPS juga ke sekalian nih itu tuh kebanyakan sama simpelnya kalau kalian baru banget login dan kalian ngedapatin sebuah kemenangan nih dari match sebelumnya itu tuh match kedua biasanya dikasih musuh yang berat banget atau seimbang karena match pertama tadi kan menang ya otomatis kalian sanggup nih buat ngelawan musuh yang bisa dibilang ya berantakan nah di match kedua itu biasanya kalian ditemuin sama pemenang yang menang juga nih di match sebelumnya dan ini tuh sifatnya random ya jadi di pembahasan yang pertama ini kita fokus ke sistemnya dulu biar kalian paham aja ya nah kenapa aku bilang begini semua manusia pasti punya rasa penasaran dong hal ini yang dimanfaatin sistem untuk kalian gini-gini yuk main lagi yuk ketika kalian menang pasti pengen main lagi dong dan kalau kalah itu pasti penasaran kok bisa sih kalah lagi atau main sekali lagi nih dengan harapan bintang itu bakal balik lagi dan terujung mungkin kalian bakal kalah lagi nah rasa penasaran gini yang bikin sistem seneng banget ngancurin kalian ya namanya game pasti pengen banget nih pemainnya tuh stay lama entah itu dikarenakan ya dikasih menang terus atau dikasih kalah dan penasaran banyak hal di luar itu yang belum banget kalian ketahui terus nih balik lagi ke sistem matchmaking tadi ketika kalian udah kalah dan penasaran ada kemungkinan besar sistem tuh bakal ngasih kalian kemenangan di match selanjutnya itulah kenapa kalian selalu bilang kayak menang kalah menang kalah atau tiga kali menang terus lima kali kalah sekarang sadarkan kenapa kalian ngelakuin hal bodoh itu berulang kali coba cek bagian ini tier apa aja sih yang dikasih sama kalian ketika met sebelumnya jadi penting banget kalian untuk mengontrol rasa penasaran itu jadi ketika kalian udah menang sekali nih udah break dulu lima menitan ya jangan langsung digas biasa kan kalian pada langsung ngegas ya maksud dari jangan langsung digas itu ya biar player-player lain itu main duluan player-player yang kayu-kayu itu biar main aja duluan hal ini aku dapetin ketika main di mitik bareng teman-teman mythical glory ku Iya walaupun aku nih ya masih mitik 4 gini ya mentoknya ya karena ngonten mulu jadi enggak tahu nge-push tapi kan temen-temen ku si limbo nih lu lihat nih ini juga nih adeknya limbo sampai sini paham kan kalau paham kalian bisa next dan kalau belum paham ya kalian mundur lagi sekitar satu menitan ke belakang dan pahami bener-bener ya kata-kata aku barusan dan next kita bahas ngakalin sistemnya aku mau cerita dikit nih tentang hal-hal yang kayak beginian soal-soal win streak ada beberapa hal penting nih yang wajib aku share ke kalian supaya ke depannya kalian bener-bener bisa paham sama hal-hal yang nggak pernah kalian perhatikan sebelumnya kita mulai dari sini dah dua match ini nih kan aku menang ya yang ruby ini solo terus kalian bisa lihat disini aku solo kan dan di match selanjutnya ini vale ini juga solo coba lihat pas aku main tamus dan kayu nggak papa karena ini klasik ini hal pertama yang wajib banget kalian ikutin setelah kalian menang dua kali lanjut aja nih ke klasik untuk ngebuang kayak kesialan gitulah coba kalau main tamus ini di rank ya bakal sia-sia dong rekodku barusan dan match setelahnya win streak 4 kalau digabungin main sama dua tadi kan ini udah win streak 6 tuh ya nggak sih nah ini tuh kunciannya cuman setelah kalah main tamus tadi aku break dong lihat nih jamnya dan next matchnya itu adalah di jam 20.06 untuk match yang win streak 4 aku main bareng limbo kenapa nggak main full ya karena bakal jauh lebih enak buat main duo gini eh yang kadita ini masih solo deng tapi pas Bruno ini baru main bareng sama limbo lihat yang kami dapet ya walaupun nggak satu squad ya udah dipastiin ini trio kecil kemungkinannya solo player itu dapet trio karena pastinya duo bakal dapet trio solo ya bakal dapet solo dan seterusnya gitu bukannya soto ya kita buka yang kadita setelahnya ya tuh lihat trio kan satu squad malah terus match yang Sylvanto juga sama dua orang ini satu squad dan satunya juga beda pas draft pick aku tuh tanyain iseng isengan kalian trio ya dan mereka jawab Iya walaupun beda squad bukan berarti mereka nggak mabar ya dan seperti biasa setelah enam kali menang nih di rank next matchnya dikasih kekalahan udah putus ya ini win streaknya kalah langsung dua kali dong tapi nextnya menang tiga kali dan ini semua solo tapi lihat setelah tiga kali menang aku kalah tiga kali dan ini tuh bener-bener dikasih tim yang baunya minta ampun nih AFK satu kayunya dua side nya goyang karena player terhormat kita ini tiga kosong untungnya ini klasik ya jadi aku tuh biasain setiap menang dua atau tiga kali aku save bintang terus main lanjut di klasik next matchnya aku gas lagi dong di rank dan menang dua kali jadi total ya lima kali win streak di rank ya inilah yang aku bilang kenapa setelah dua atau tiga kali menang di rank kalian harus banget nih lanjut di klasik tapi aku paksain langsung ngerang dan lihat kan kalahnya langsung dua kali jadi simpel ya ketika nih kalian udah menang dua kali langsung aja main klasik diselang selingin gitu aja terus buang kesialan kalian ya yang kayak penasaran itu dan tips terakhir dari aku sering aku bilang traffic traffic kayak gini kan buat kalian yang udah ngikutin aku dari awal-awal satu hal yang perlu banget kalian pahami adalah kepekaan pernah lah ya pastinya ngerasain kok tim dapat bocil terus sih atau kok dapet tim yang aneh banget lah jadi aku pengen ngejelasin dikit nih tentang traffic ini ketika kalian dapet tim yang kayak dua kriteria yang aku sebutin tadi kalian perlu yang namanya istirahat semakin kalian paksa ya bakal semakin ancur karena isinya itu bakal sama mereka orang-orang yang kalian sering bilang bocil-bocil itu lagi pada rame banget saran dari aku lagi nih udah kalian harusnya udah freak kalau udah nemu momennya kayak gini nggak usah main lagi ntar aja nih sejam dua jam lagi baru kalian main ini untuk solo player ya kalau untuk duo trio atau full itu malah jauh lebih enak ketika dapat musuh yang bocil-bocil tadi kan dan kalian main duo trio atau full ya bakal jauh lebih punya persentase kemenangan yang besar jadi gitulah perlu banget punya temen mabar yang benar-benar sefrekuensi sama kalian dan skillnya juga jangan kentang-kentang banget selamat menikmati